Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah doa Yaitu doa keselamatan dan perlindungan dari segala arah Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan membaca doa ini Pada pagi dan petang Doa ini mempunyai faidah untuk keselamatan dalam urusan agama Urusan dunia, keluarga, dan harta Serta agar ada perlindungan dari Allah dari segala arah Seperti diketahui bersama sahabat bahwa Dalam hidup ini selain ada gangguan dari setan Yang terus-menerus berusaha menyerumuskan kita Agar terjerumbab ke dalam jurang neraka Terkadang juga ada makhluk Allah lain yang iri maupun dengki Dengan kesuksesan yang sahabat punya Iri dengan harta yang sahabat punya Dan lainnya Sehingga mereka berupaya dengan cara-cara yang buruk Maupun cara-cara yang haib untuk menyakiti sahabat Atau biasa juga disebut dengan santet ya Dengan sahabat mengamalkan doa ini secara rutin Setiap pagi dan petang Insya Allah sahabat semua akan selalu selamat Termasuk selamat dari santet maupun tenun Karena Allah akan selalu melindungi sahabat semua dari segala arah Doa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anibni Umar radiyallahu anhu maqala Lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Yada'u haulai da'wati Hina yumsih wa hina yusbihu Allahumma inni as'alukal afiyata Fi dunya wal ahirah Allahumma inni as'alukal affa wal afiyata Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma ahfadni min bayni yadaya Wa min khulfi wa an yamini wa an shimali Wa min fauqi wa a'udhu bi'azomatika An uhtala min tahti Rawahu Abu Dawud Dari Ibnu Umar radiyallahu anhumma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah meninggalkan membaca doa-doa berikut Pada waktu patang dan pada waktu pagi Yaitu Allahumma inni as'alukal afiyata Fi dunya wal ahirah Allahumma inni as'alukal affa wal afiyata Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma ahfadni min bayni yadaya Wa min khulfi wa an yamini wa an shimali Wa min fauqi wa a'udhu bi'azomatika An uhtala min tahti Ya Allah aku mohon kepadamu Keselamatan di dunia dan akhirat Ya Allah aku mohon kepadamu Ampunan dan keselamatan dalam urusan agama Duniaku, keluargaku, dan hartaku Ya Allah tutupilah auratku Atau segala aibku Dan amankanlah aku dari segala ketakutan Ya Allah lindungilah aku dari arah depanku Dari arah belakangku Dari sebelah kananku Dari sebelah kiriku Dari atasku Dan aku berlindung dengan keagunganmu Agar aku tidak dipinasakan dari bawahku Hadis riwayat Abu Dawud Bab bacaan di pagi hari Hadis nomor 5048 Dengan melihat hadis tersebut Cukuplah jelas bahwa Keselamatan yang kita minta adalah Keselamatan di dunia dan akhirat Kemudian ampunan dan keselamatan Dalam urusan agama Dunia, keluarga, dan harta Kemudian perlindungan yang kita minta kepada Allah Adalah perlindungan agar aib kita Tidak diketahui oleh orang lain Sebab kalau aib kita bisa tersebar Maka kar kita bisa habis Pekerjaan kita akan hilang Dan rezeki kita juga akan hilang Kemudian kita juga minta perlindungan Dari segala ketakutan Dan perlindungan dari segala arah Baik itu arah depan Belakang Sebelah kanan Sebelah kiri Maupun dari arah atas Serta perlindungan Agar tidak dipinasakan dari arah bawah Sebelum kita akhiri Mari kita baca ulang doa ini Tiga kali ya Allahumma inni as'alukal afiata Fit dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal afa wal afiata Fit dini wa dunya ya wa ahli wa mali Allahumma stur awrati Wa amin rawati Allahumma stur awrati Wa amin rawati Allahumma fadni Min bayni yadaya Wa min khulfi Wa an yamini Wa an shimali Wa min fauqi Wa a'udhu bi'adumatika An uhtala min tahti Allahumma inni as'alukal afiata Fit dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal afa wal afiata Fit dini wa dunya ya wa ahli wa mali Allahumma stur awrati Wa amin rawati Allahumma fadni Min bayni yadaya Wa min khulfi Wa an yamini Wa an shimali Wa min fauqi Wa a'udhu bi'adumatika An uhtala min tahti Sahabat-sahabat Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Dan bisa segera diamalkan Pada setiap pagi dan petang Agar kita selalu selamat Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila sahabat-sahabat semua Merasa channel ini bermanfaat Silakan dukung kami dengan Klik tombol like dan subscribe Agar channel ini semakin bermanfaat lagi Bagi banyak orang Semoga Allah membalas kebaikan Sahabat-sahabat semua Dengan balasan yang lebih baik Jazakumullah as'anal jasa Amin Saya juga berdoa Semoga Allah memudahkan Segala urusan sahabat semua Melancarkan resekinya Dan mengabulkan hajat sahabat semua Dan apabila ada sahabat Maupun keluarganya yang sedang sakit Saya juga berdoa Semoga Allah segera Mengangkat penyakitnya Agar bisa beraktivitas Seperti sediakala Dan meningkatkan Kualitas ibadahnya Amin Akhirul kalam Usikum wa nafsi Bitaqwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh